Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Vision Fx Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Vision Fx Seperti biasa juga teman-teman mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon Kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan bila ada di antara kita sahabat kita maupun keluarga kita Mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang sakit atau sedang kurang sehat Mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Dan kemudian juga bagi kita semua yang hari ini sedang berjuang Mencari napkah demi keluarga yang ada di rumah dan sedang menghadapi kesulitan Dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi Mari kita doakan juga bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar Oke teman-teman hari ini kita akan membahas tentang LOB STR Jadi ini ada tulisan LOB STR Sekarang kita akan membahas apa itu LOB STR Dan nanti apa kaitannya dengan P-Network teman-teman Jadi LOB STR ini adalah platform terkemuka untuk mengelola Stellar Lumen dan aset lain yang diterbitkan di jaringan Stellar Jadi kita bisa menjual beli token di sini Kemudian juga terutama token-token yang bekerja sama dengan jaringan Stellar Dan kita tahu bahwa P-Network ini memakai fondasi Bekerja sama, konsensusnya memakai Stellar Consensus Protocol teman-teman Jadi Stellar dengan Stellar ini Ini LOB STR ini, aplikasi LOB STR ini Ini menguasai 80 negara teman-teman Jadi sudah ada di 80 negara dan kemudian Kita bisa melakukan transaksi dengan coin Bisa jual beli coin melalui LOB STR ini Dengan memakai kartu visa Atau memakai kartu-kartu kredit lain teman-teman Jadi ini adalah sebuah perkembangan luar biasa di dalam jaringan Stellar Nah kemudian pertanyaannya Apa korelasinya dengan P-Network teman-teman Ini ada sebuah postingan menarik dari akun yang bernama TuanPV1976 dengan 1000 follower Jadi ini ada mengungkap misteri P-Bank dan 3 jenis P Yang sedang diuji di LOB STR Wallet teman-teman Jadi dalam dunia cryptocurrency LOB STR Wallet ini menjadi sorotan terkini Karena sedang diuji dengan 3 jenis P-Coin Serta serangkaian mata uang kripto lainnya yang telah terintegrasi Yang menarik ini kripto dapat diperdagangkan langsung di LOB STR Wallet ini teman-teman Melalui metode pembayaran visa dan Google Pay Jadi kita bisa transaksi coin disini menggunakan kartu kredit visa Atau menggunakan Google Pay teman-teman Jadi kalau kita melihat dari postingan ini Ada 3 jenis coin P yang diuji coba di jaringan LOB STR Yang pertama adalah P, yang kedua adalah YP, dan ketiga adalah WP teman-teman Jadi P ini adalah jenis coin dari ekosistem blockchain P Dengan memiliki coin P di dompet Anda Anda dapat men-transfernya dari dompet P ke arah dompet dari LOB STR teman-teman Jadi cara ini mirip dengan trader yang men-transfer coin dari cold wallet ke hot wallet di bursa kripto Kemudian yang kedua ini YP teman-teman Jadi YP merupakan jenis P yang Stellar pinjamkan dari pengguna dan tercatat di LOB STR Wallet Proses ini serupa dengan uang yang Anda pinjamkan kepada bank dan dicatat sebagai aset Anda Kemudian yang ketiga adalah WP Jadi WP ini adalah P yang beroperasi dengan smart contract teman-teman Jadi WP adalah jenis P yang beroperasi dengan smart contract atau kontrak pintar Mirip dengan WETH atau WETH Jadi WP membantu menghubungkan smart contract lainnya Menurut beberapa ahli teknologi WP dapat ditukar dengan US dollar kapan saja Sebagaimana halnya dengan WETH teman-teman Jadi beberapa informasi terbaru ini menunjukkan bahwa P network akan memiliki P bank teman-teman Dengan dikombinasikan fakta bahwa P coin testing Ini sedang dilakukan oleh core team Dan kita tahu bahwa dari postingan ini bahwa core team sedang menguji 3 jenis P dengan fitur yang telah dijelaskan Ada kemungkinan besar bahwa core team bersiap meluncurkan P bank dengan fungsionalitas lengkap P bank ini menjadi spekulasi menarik di kalangan pengamat kripto karensi Dengan adanya uji coba 3 jenis P bersamaan dengan P network yang dikabarkan akan meluncurkan P bank Ini memberikan indikasi kuat bahwa ada perkembangan besar di dunia kripto teman-teman Kemungkinan peluncuran P bank ini membawa pertanyaan mengenai fitur unik yang akan dimilikinya Beberapa sumber menyebutkan bahwa P bank dapat menjadi terobosan dengan fitur-fitur seperti penyimpanan P secara aman dan menguntungkan Jadi P bank ini diharapkan akan memberikan cara penyimpanan P yang aman dan menguntungkan Dengan integrasi yang lebih dalam dengan ekosistem P network Pengguna diantisipasi dapat menyimpan P mereka dengan keyakinan dan potensi pertumbuhan nilai di masa depan Kemudian juga seiring dengan tren pinjaman kripto Spekulasi muncul bahwa P bank ini ke depan dapat menawarkan kredit dengan aset kripto sebagai jaminan dalam hal ini coin P teman-teman Dan hal ini akan menjadi langkah inovatif dalam memanfaatkan nilai aset digital untuk mendapatkan keuntungan finansial tambahan Penting untuk dicatat bahwa LOB STR ini sedang menguji intensif tiga jenis P Dan hal ini mungkin merupakan langkah persiapan untuk mendukung peluncuran P bank teman-teman Jadi integrasi dengan metode pembayaran visa dan Google Pay Kalau kita lihat disini di dalam LOB STR ini mendukung visa dan malah disini saya lihat ada logo mastercard teman-teman Jadi ada GPay, visa dan mastercard Integrasi dengan metode pembayaran ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekosistem kripto yang lebih terhubung dan mudah diakses teman-teman Jadi kesimpulannya teman-teman dari postingan ini Terdapat antisipasi terhadap era baru dalam dunia kripto karensi dengan potensi peluncuran P bank Yang kemungkinan akan dilakukan oleh P network Pengujian tiga jenis coin P di LOB STR Wallet menjadi petunjuk bahwa ekosistem P sedang berkembang Dan memberikan peluang bagi para pengguna untuk lebih terlibat dalam aset kripto mereka Jadi demikian update informasi dari akun Twitter ini teman-teman Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan serta semangat kita untuk tetap klik petir yang ada di aplikasi P network Dan juga jangan lupa diceruput kopinya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh